Terima kasih masih di AINews Bali. Puncak peringatan HUD ke-49 PKK di Kabupaten Bangli disemarakan dengan berbagai kegiatan. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, Putri Swastini Koster mengajak seluruh kader PKK untuk bersinergi dalam upaya penanggulangan sampah berbasis desa. Puncak peringatan HUD ke-49 PKK dilaksanakan di Museum Gunung Api Batur Kintamani Bangli. Berbagai kegiatan seperti pameran UMKM ditinjau langsung Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, Putri Swastini Koster didampingi Ketua PKK Kabupaten Bangli. Acara juga dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Bangli beserta sejumlah instansi terkait lainnya. Dalam sambutannya Ketua TP PKK Kabupaten Bangli Saryasi Sedaneng Arte meminta seluruh kader PKK di Kabupaten Bangli untuk berperan aktif memajukan Bangli. Upaya ini dapat dilakukan dengan mendukung berbagai program dari pemerintah. Peran PKK juga diharapkan dapat terus mengedukasi masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19. Degranasi moral tingginya angka stunting dan pandemi COVID-19, kerusakan lingkungan serta isu lainnya. Hal tersebut semakin menegaskan bahwa keterkaitan program dan kegiatan PKK sebagai mitra pemerintah harus bersinergi dengan prioritas program dan kegiatan nasional maupun daerah. Sementara Ketua TP PKK Provinsi Bali Putri Swastini Koster menekankan terkait persoalan lingkungan. Saat ini target pemerintah Bali agar dapat menjadi percontohan dalam penanganan sampah. Gubernur Bali juga telah mengeluarkan keputusan untuk melakukan penanggulangan sampah berbasis desa. Banyak juga menghasilkan sampah-sampah setelah pelaksanaan jatuhnya. Ada sekolah, ada pasar tradisional. Nah itu sinergikan, bikin satu pola di desa itu. Tentunya ini sudah menjadi keputusan dari Gubernur Bali nomor 381 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan pengolahan sampah tersebut. Serangkaian peringatan hut ke-49 PKK dan bulan Bung Karno ini juga dipentaskan peragaan busana endek oleh para pimpinan OPD di lingkungan Pemkap Bangli. Dari Bangli, Ari Wiradharma Ainus melaporkan. Terima kasih telah menonton!